Ratusan Aremania menggelar aksi demo di kantor Kejaksaan Negeri Kota Malang. Para penemo menuntut keadilan atas tragedi Kanjuruan. Ratusan Aremania kembali menggelar aksi turun ke jalan, menuntut keadilan atas peristiwa tragedi Kanjuruan yang menimbulkan 135 orang supporter Aremania meninggal. Dengan menggendong bungkusan menyerupai pocong dan menggelar berbagai sepanduk tuntutan, Aremania juga menggelar orasi di kantor Kejaksaan Negeri Kota Malang. Dalam orasinya, Aremania menuntut agar Kejaksaan Negeri Kota Malang menyampaikan tuntutan Aremania kepada Kejati Jawa Timur agar mengembalikan berkas penyidikan kasus tragedi Kanjuruan yang telah disetor penyidik ke polisian. Aremania menilai berkas yang diserahkan ke Kejaksaan adalah versi polisi, masih jauh dari keadilan dan tidak melibatkan laporan-laporan korban. Tolong berkas yang dibalik dengan kepolisian. Karena laporan kita belum ditindaklanjuti. Laporan kita belum ditindaklanjuti. Ini adalah laporan dari kepolisian ke Kejaksaan. Sementara, Lembaga Independent Football Institute merilih survei terhadap kinerja PSSI dalam penanganan tragedi Kanjuruan. Hasilnya, mayoritas supporter menyatakan tidak puas. Football Institute juga menyebut jika terjadi KLB dalam tubuh PSSI, jangan lagi muncul kandidat kerebitan yang tidak mengerti sepak bola. Dari hasil survei kita bisa melihat bahwa ternyata supporter atau fans itu tidak puas terhadap kinerja PSSI khususnya dalam penanganan Kanjuruan. Sehingga apa-apa yang sudah dilakukan ternyata tidak memberikan efek pengetahuan atau keingin tahuan masyarakat atau supporter. Survei diambil dengan tema persidaksepak bola nasional terhadap kondisi sepak bola nasional. Dari Malang dan Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.